Aduh, sayang sekali disini mungkin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi Dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit Amin ya Rabbah Alamin Dan jangan lupa guys Untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Oke guys, di Pera 2 Malaysia Master 2023 kemarin Itu sebenarnya ada satu hasil pertandingan Yang cukup membuat saya terkejut guys ya Ada satu nama atau sepasang nama Yang cukup asing di telinga saya dari Malaysia Yaitu Man Weichong dan Ti Kai Won Saya baru pertama kali melihat atau mendengar nama ini Nah, ketika mereka bertemu di semifinal atau quarterfinal Saya nggak tahu Melawan The Dadis Saya nggak nyangka guys Ternyata mereka bisa mengalahkan The Dadis Dan The Dadis kalah oleh mereka guys Saya nggak tahu ini pemain dari mana gitu kan Atau saya mungkin kurang Apa ya Terlalu memperhatikan gitu kan Sehingga nama ini terlewatkan gitu Tapi kok tiba-tiba bisa mengalahkan The Dadis gitu Siapa mereka ini gitu guys Nah, jadi itu membuat saya penasaran guys Jadi saya ingin tahu gitu Seperti apa gaya permainannya gitu guys Untuk itu kita langsung lihat aja guys Pertandingan disini antara Man Weichong dan Ti Kai Won Melawan The Legend Indonesia Yaitu Hendra Siawan dan Muhammad Ahsan Oke, kita langsung lihat sama-sama guys Masuk Sementara ini belum terlihat ya Kelebihan dari Man dan Ti Gila ya skill dari Abah Wih, cakep Service-nya Dari Abah Ahsan ini Ah, gila Bener, emang kalau lihat Manainan Legend ini Banyak trik-trik yang Tak terkira Berikan emang Menggunakan tenaganya agak kurang gitu ya Lebih ke smart Gaya bermain Legend ini Ah Miss Cantik Gaya bermain mereka tuh efektif lah bisa dibilang Ah Salahan Ah Kembali dilakukan Kesalahan-kesalahan Perhitungan Ah Cantik sekali Kukira itu akan di smash lagi ya Ternyata Di drop shot 10-9 10-11 Ini masih belum bisa mengunggul ya Masih tertinggal Nah, sekarang yang sama Ini sebelah sama Nah, kali ini unggul 13-11 Langsung aja di intercept Saya gak tau guys Siapa yang man Siapa yang ti Ah, salah Ini apa Salah pengertian ya Ada miss tadi Gila Tapi ini masih seru Masih 11-11 Masih ada perlawanan ini Awas 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 Gila Bola Susah ya Itu Masuk Masuk Ah Gila Seru banget nih guys Bisa mengimbangi ya Mereka ya Semacam hati ini Gaya permainannya juga Hampir mirip Kalau seperti ini Mereka Apa ya Power pun agak kurang Gak menggunakan Seluruh power gitu kan Mainnya taktis juga Ini mereka Gila Gila Seru banget 2019 Aduh Sayang sekali Disini mungkin ya Gila Gila Koin krusialnya Terakhir itu 2321 Oh ini pengantul Pengaruh dari Ini penonton Ini Semangat dari penonton Juga Ini ditularin Ke Pemain Ya Ini masih Ketinggalan Saya Gatau guys Apakah Ini Terjadi Rubber Atau Langsung Strike Apa Strike set Dua set Langsung Perolehan Poinnya pun Masih ketat Ketat Mulu Ini guys 55 44 33 Wah Luar Wah Gila Sulit Banget Defense Mereka Compact Banget Loh Ah Ah Bisa 1221 Wah 1421 1421 1421 Aduh 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 Salahan Kesalahan Mulu Guys Dede Sih Ah Lagi Lagi Wah Banyak sekali Ini kesalahannya Ya Human error Apa Enforced Error Ini Ini Pasang dari Malaysia Juga bermain Tenang Lagi Oh 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 ya guys itu tadi pertandingan yang memberikan jawaban ya atas rasa penasaran saya tentang siapa Man Wei Chong dan Ti Kai Woon ini jadi memang mereka bermain bagus ya mereka pantas lah memenangkan pertandingan melawan Deddy semarin mereka lebih baik pada pertandingan itu mereka ini masih muda guys ya masih umur 22an tahun ya world rankings nya masih di 22 ranking mereka ini ini rasanya mungkin akan muncul lagi lah ya generasi-generasi baru ini seperti di Cina kita lihat ada beberapa pasangan juga yang mulai menebarkan ancamannya di perbulu tangkisan dunia seperti Liang Wei Kang Wang Chang Indonesia mungkin ada Bakri atau mungkin The Babies juga seperti ini akan kita akan lihat bermunculan generasi-generasi baru yang mulai bisa mengimbangi para legend para superstar para ranking-ranking atas ini akan menjadi semakin menarik sih kita lihat akan ada senior-junior yang bertemu nanti generasi yang satu dengan yang lain akan crash akan clash ini menarik sih untuk kita lihat ke depan seperti apa guys oke sekian dulu mungkin untuk video kali ini mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati